Intro Yo what's up guys, balik liat celtup gue di Antonius aja Dan di video kali ini Akhir-akhir ini gue sering banget live streaming Genshin Dan sering juga mendapatkan pertanyaan di live chat Tentang bang, gue air segini, damage gue segini Gue air segini, damage gue segini Terus ada juga yang banyak bertanya tentang minta rekomendasi Lebih ke arah tim komparti Untuk akun yang masih berada di air-air kecil Jadi supaya pertanyaan-pertanyaan itu tidak banyak muncul Dan capek ngejawabinnya satu-satu Jadi kita buatin aja video khusus buat kalian Para player yang masih New Selamat datang di akun MDX Yang pernah gue bikinin konten di sebelumnya Tentang joki dan akun yang bermasalah di air rendah Yang belum punya damage Sekarang kita bahas satu-satu dimulai dari permasalahan tentang damage Akun yang kecil tapi pengen punya damage yang Tinggi Jadi kurang lebih seperti itu konteksnya First thing first, kalau lo liat akun MDX yang sekarang dengan sebulan yang lalu yang gue kontenin Hampir kurang lebih gak ada bedanya di bagian leveling karakter Karena selama joki, gue gak ada naikin karakter sama sekali Tapi untuk mempermudah gue dalam menjoki akun MDX Sebagian resinnya gue alokasikan ke dalam artefak Hampir setiap harinya Permasalahan tentang kalian yang akunnya masih kecil tapi pengen punya damage yang tinggi Sebetulnya itu mirip banget sama akun MDX yang lagi gue pegang Karena gue sebagai penjoki yang udah terbiasa megang akun gue sendiri Yang udah R60 dan yang udah karakternya terbuild dengan rapi dan cantik Tentu aja gue risih banget ketika megang akun yang kayak gini Kayak ancingnya Gue merasa dilecehkan oleh komputer Jadi beberapa karakternya udah gue mulai farmingin artefaknya Dan ya untuk sekarang bisa dibilang lumayan cukup baik Kayak kita ambil contoh simple aja dari Xianglingnya Untuk Xiangling ukuran yang udah di level 80 dengan stat yang masih seperti ini Sebenarnya Xiangling ini udah bisa menempuh damage yang mungkin setara dengan akun gue sendiri Jikalau senjatanya sudah diberikan model kayak Favonius atau kayak The Catch Tentu aja artefaknya udah sesuai banget dengan full set emblem Dan tentu aja dengan konstelasinya yang belum C6 jadi masih agak kurang Misalkan dia udah C6 tentu aja talent juga harus perlu ditingkatkan beberapa lagi Maka akun ini udah kayak perfect Xianglingnya Selama hampir beberapa puluh hari gue farming di emblem of server fate Hal-hal yang gue dapatkan itu cukup terbilang bagus Gak juga lumayan iya Jadi kayak untuk gue yang baru joki akunnya MDX Dan beberapa hari farming artefak di emblem Ini udah termasuk suatu kemajuan yang besar Karena di akun gue sendiri farming emblem itu lama banget Jadi ya terima aja MDX jangan banyak tinggal Flowernya kayak gini, plumnya kayak gini, sandnya kayak gini Gobletnya kayak gini, dan secretnya kayak gini Kenapa? Iri Sama gue juga Jadi selama gue farming di emblem Hanya itu aja artefak bagus yang gue dapatkan Ironis banget Kalau lo mau punya damage yang tinggi Sebenernya tanpa lo nonton video tutorial seperti ini pun Tanpa perlu mencari tau dari manapun Lo tuh sebenernya tinggal main doang ya Sadar gak sadar Tiba-tiba lo menggunakan skill Atau lo menggunakan burst karakter yang lagi lo grinding Tiba-tiba damagenya naik Jadi kayak sebenernya gak ada yang perlu lo khawatirkan Kalian itu hanya terlalu banyak overthinking Kalian itu terlalu banyak khawatir akan hal-hal yang tak jelas dan tak pasti Gue kasih tau lo gimana caranya akun supaya bisa punya damage yang tinggi Sebenernya itu simple banget Kayak yang udah gue sering bilang beberapa kali Dan gue juga udah capek ya Kalian itu terlalu ambisius untuk meningkatkan damage suatu karakter Yang sebenernya genzin itu gak bisa dipush Atau yang bisa disuntik untuk cepat dalam menggriding karakter tuh tidak bisa Yang bisa dipush atau dipercepat Itu hanyalah leveling dan talent Di bagian talent pun lo butuh boss-boss weekly Supaya dia bisa naik ke level yang lebih tinggi Jadi tetep aja itu terhambat setiap minggunya Jadi makanya lo gak bisa banget Bener-bener nge-split cepat suatu karakter Untuk bener-bener dia tingginya Kayak dalam waktu yang instan Terkecuali sebelum karakternya rilis atau sebelum lo punya Lo udah melakukan pre-farming terlebih dahulu Jadi begitu karakternya sudah lo dapetin di akun lo Yaudah lo tinggal apply aja semua yang udah lo farming Maka karakternya akan terbulut dengan baik Dan udah ready untuk dipake Tapi selama konteksnya Lo adalah player baru Lo baru dapet karakter Yang sebenernya sama sekali lo gak ada nyiapin material apa-apa Untuk karakter tersebut Yaudah lo tinggal terima aja Damage di awal lo memang kecil Dan seperti itulah indahnya bermain game ini Di awal kayak damagenya gak ada Kecil, unyu, gembel Ya kan Seiring berjalannya waktu Tiba-tiba dia menjadi karakter yang sangat berdamage di akun lo Ya itu sering terjadi Dan bahkan udah gue alami berkali-kali Jadi kalau untuk Konteks pertanyaan Gimana caranya bisa punya damage yang besar di akun yang kecil Ya jawabannya cuman Mainin aja Simple, padat, jelas Tanpa kesalahan Terus lo juga pasti ada sedikit bingung Tentang Gue harus naikin karakter apa ya bang Gue takut nih gue salah naikin karakter Atau gue naikin si A, si B, si C Tiba-tiba ternyata yang kepake si Z, si X, si B Jadi ya Itu juga agak sedikit Bingung gue jelasin ya Karena kayak kalau gue rekomendasiin karakter A, B, C, D, E, F, G Ternyata lo sukanya karakter H, I, J, K, L, M, N Kan susah ya Itulah makanya Lo harus banget Mulai menaikin karakter Dari apa karakter yang lo suka terlebih dahulu Tinggal nantinya karakter tersebut bisa disesuaikan partiannya Itu jauh lebih Enak Tau kalau mau yang tipikalnya universal Ya lo bisa menaikin model yang kayak gue bilang dulu di video sebelumnya Tentang akunnya MDX Lo bisa mulai farming dari kayak Xiangling Kalau lo udah punya Bennett Sama Xingqiu Tiga ini Itu bukan karakter B4 Mereka bertiga itu Wah anjing Bisa dibilang kayak Di awal tuh mereka cupu banget Apalagi Xingqiu ya Ini gue gak tau ya Gue doang atau kalian juga waktu main Genshin Terus punya Xingqiu Dan lo gak punya pengetahuan apa-apa tentang Genshin Lo pasti akan berpikir hal yang sama kayak gue Begitu lo ngeliat Xingqiu Yang punya cooldown 21 detik Pasti lo mikir kayak aneh karakter tolol kali ya anjing Skill 21 detik sekali Mau berapa lama itu lawannya mati Gue juga dulu awalnya mikir kayak gitu Dan akhirnya setelah bermain cukup lama Akhirnya kita tau Xingqiu akan bagus dengan senjata yang bernama Sacrificial Sword Yang itu akan sangat amat membantu banget untuk mengoptimalkan damage dari Xingqiu Yang dimana dia bisa menghasilkan elemental skill 2 kali Yang itu artinya Itu lebih baik daripada cuma sekali nunggu 21 detik Gue lebih mending nge-skill 2 kali terus gue nunggu 21 detik itu jauh lebih manusiawi Terus masuk ke permasalahan kedua yang membahas tentang partian yang fleksibel Atau partian yang mungkin gue juga gak tau ya Pertanyaannya kan konteksnya fleksibel entah dalam artian yang lo build sekarang bisa terpakai terus dalam spiral abis Atau yang lo build sekarang akan mampu menggendong lo di world Dan sejenisnya apakah itu konteksnya dalam meta Ya meskipun nanti meta berubah-ubah Tapi karakter tersebut atau partian tersebut tetap bisa Ya on fire di dalam meta-meta baru nantinya Jadi kalau dari gue Gue kasih tau lo ya Di dalam sini Dan di akun-akun yang gue joki Semuanya itu Kagak punya damage seperti yang gue bilang Semuanya itu akun Salah satu hal yang bisa mengangkat di dalam partian tersebut itu Tidak lain tidak bukan Itu adalah Hyperbloom Ini konteks di akun MDX ya Biasanya kalau gue mau main partian Hyperbloom di akun ini Jadi kayak gue tuh simple banget ya Kayak gue cukup punya MC Dendro Terlalu nanya nih Tapi kan gue belum buka Sumeru bang Lu buka Quest Misalkan lu gak ada MC Dendro Iya fine Gue gak punya MC Dendro Ya lu masukin yao yao Lu masukin kayak Sinkyu Gue gak punya Sinkyu bang Monyet Disini juga gak ada nih Hydro lain Ya Barbara deh Terus lu mau ngomong apa Gue masukin Raiden Gue gak punya Raiden bang Kuki Udah ada Dendro Udah ada Hydro Udah ada Electro Satu lagi apa Buat Hyperbloom Terserah lu Lu mau masukin Dendro lagi Boleh Lu mau masukin MC Kalau misalkan lu udah dapet Boleh Dendro juga Atau lu mau nambahin Kayak model-model Siapa Hydro lagi Terserah Satu lagi bebas Lu atau lu gak punya MC Dendro Tapi lu punya MC Anemo Lu punya ini Lu punya ini Lu punya ini Yaudah tinggal dipakai aja MC Anemo Itu juga akan worth it dan bagus Karena simple konteks dari mainnya Hyperbloom itu adalah Siapa yang men-trigger Dendro core Itu yang harus berelemental mastery tinggi Dan Untuk di konteks yang partian seperti ini Ya lu tinggal build aja Ya lu tinggal build aja cookie-nya setan Si cookie disini Em-nya masih kecil banget 358 karena gue belum farming material atau artefak untuk cookie Jadi masih cuma segini aja Tapi untuk cookie-nya disini sebenernya udah ready banget untuk dibawa ke dalam Kayak Iya untuk di dunia Karena kayak levelnya juga udah tinggi di 80 Tinggal dicariin elemental mastery aja Setinggi mungkin yang bisa diraih Itu pasti udah lumayan cukup sakit Karena konteks dari Hyperbloom Untuk karakter yang men-trigger kayak si Electro Itu hanya perlu level karakter yang sudah mencukupi Kayak takkanlah di 80 sampai level 90 Sama punya EM yang setinggi mungkin Gak harus sampai 1000 mentok lebih plus-plus Itu bagus kalau bisa Tapi kayak rata-rata sih Kalau karakter Hyperbloom ya Hmm Mungkin 800 sampai 900 normalnya Kalau lu bisa lebih dari itu Silahkan Build yang sangat simple Yang dimana lu tinggal cari Benda-benda artefak yang berbau elemental mastery Katakanlah lu masih akun yang persis banget Kayak MDX nih Artefaknya masih amburadul Lu gak punya banyak artefak yang berelemental mastery Lu bisa tempelin random aja Yang penting punya stat elemental mastery Ini konteksnya untuk di-roll Atau kayak untuk Ya Nge-carry lu di awal-awal lah monyet Lalu yang kedua Yang bisa gue rekomendasiin Ini dari Pengalaman gue main di akunnya MDX juga Part yang kedua itu adalah national team Karena national team Khusususnya di B4-nya Itu akan sangat amat Ya Mengangkat dan membantu lu Untuk kehidupan lu Di masa depan di Genshin ya Jadi gak ada salahnya banget Lu naikin mereka Asli Lu bisa mulai dari Ningkatin Xiangling Xingqiu Denny tentu aja Tentunya lagi bisa lu masukin MC Anemo Atau masukin Sucros Dan masih banyak juga Parti-parti lainnya Contoh kayak Friskom Kalau lu udah sering nontonin orang main Ada kayak Agrifit Main kayak Elektro bareng sama Dendro juga Terus juga ada banyak banget Kayak Monopyro Monohydro Dan masih banyak partian lainnya setan Jadi itu aja yang mau gue bahas di video kita kali ini Thank you banget buat temen-temen yang sering nanya hal tersebut di live streaming Gue udah jawab di konten Oke Jadi kalo masih ada yang bingung Silahkan lihat di kolom komentar Mungkin udah ada beberapa sepu-sepu di dunia ini Yang memberikan Partian-partian Atau timkom-timkom mereka di bawah Yang mungkin bisa lu sesuaikan Dengan karakter yang lu punya Gue Antonius aja Terima kasih banyak temen-temen yang udah nonton Sampai jumpa di video gue berikutnya Thank you Sampai jumpa di video